Intro Gerakan Lintas Aktivis Mahasiswa atau GLAM menggelar aksi di depan gedung KPK serta di depan kantor Kementerian PUPR pada Rabu 22 Juli 2020 masa aksi GLAM tersebut memulai aksinya pada pukul 12 siang waktu Indonesia Barat yang kemudian menuju kantor KPK untuk menyampaikan atas apa yang dilakukan oleh Pogja Mendeisapulete merasa kurang puas masa aksi kemudian bergeser menuju ke Kementerian PUPR untuk melanjutkan aksi serta penyerahan berkas dugaan tindak pidana korupsi agar pihak Kementerian PUPR mengevaluasi dan investigasi langsung ada kejahatan mafia proyek terjadi di Provinsi Maluku sehingga dengan maksud menyampaikan kepada Kementerian PUPR untuk mengevaluasi dan menindaklanjuti serta membuat investigasi untuk menelusuri mafia-mafia proyek yang ada di Balai dan ada di BP2JK serta Kepala Pogja Mendeisapulete kira-kira seperti itu sebelum membuarkan diri masa melakukan penyerahan berkas dugaan tindak pidana korupsi yang pada saat itu diserahkan langsung oleh Ketua Gerakan Lintas Aktivis Mahasiswa kepada Perwakilan Humas Kementerian PUPR Reva Maindra Pastama melaporkan dari Jakarta Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.